Dasar kembali hadir bersama saya Yen Yusra dan kali ini kita akan mengunjungi kantor Lazada. Seperti apa sih isi dari kantor yang satu ini? Yuk ikutin dipunan saya berikut ini. Dari yang sebelumnya dengan yang sebelumnya dengan yang sebelumnya dengan yang sebelumnya. Sekarang kalau dilihat dari logo kita itu sebenarnya bentuknya itu sangat unik karena banyak cerita dibalik bentuk itu aja. Jadi yang di atas itu sebenarnya adalah huruf L. L dari Lazada. Lalu kalau dilihat lagi bentuknya ini kan tiga dimensi. Sebenarnya ini mengelambangkan box-box ataupun parcel-parcel yang kita deliver ke customer kita setiap harinya. Dan karena kita delivernya itu penuh cinta dan juga karena itu memberikan kebahagiaan bagi customer kita yang menerima. Makanya bentuknya itu jadinya seperti bentuk hati kalau dilihat sesilas ya. Jadi itulah makna dari bentuknya. Sementara dari warnanya sendiri kenapa sih orange terus ke pink gitu ya. Nah orange itu melambangkan Lazada yang lama dimana sudah dipercaya, sudah reliable dan customer itu sudah kenal. Tapi pink ini melambangkan the future of Lazada yang lebih fresh, yang lebih exciting gitu. Jadi banyak maknanya dibalik sebuah visual ini aja ya, visual logo. Lalu kami pun merupakan worldwide partner untuk Olimpiada Tokyo 2020. Jadi kita kemarin di tanggal 23 di Olympic Day kita melakukan kegiatan lari internal buat karyawan. Karena kita juga selalu bikin event-event ya buat karyawan biar menarik. Kalau dilihat di sini ini kan ada peta Indonesia. Jadi ini melambangkan area yang kami serve gitu. Jadi area yang dilayani oleh Lazada Indonesia yaitu dari Sabang sampai Merauke. Oleh sebab itu pun kenapa sih di lantai ini semua ruangan-ruangan itu adalah berdasarkan nama-nama pulau. Jadi kalau dilihat ada A.A.A. Ambon, ada Java, ada B.A.T.O.B.I. gitu. Nah itu nama-nama pulau. Sementara kalau di atas itu nama kota. Ini aku juga lihat ada wayang. Pokoknya Indonesia banget ya gue ya untuk muralnya sendiri ya. Betul. Jadi ini melambangkan karena kita men-serve, melayani customer di Indonesia, kita melayani pembeli di Indonesia, seller di Indonesia, business partner. Jadi kita mau kantor kita juga syarat dengan identitas Indonesia. Oke. Kita tinggalkan lobby, kita next ke ruangan yang lain. Yuk lari. Oke. Nah kita sekarang nih sampai di mini studio. Kita punya mini studio, karena kalau dari sosial tahu di Lazada kita ada konsep yang namanya shopertainment. Nah shopertainment itu apa sih sebenarnya? Kita tuh ngerti banget deh kalau generasi millennial zaman sekarang tuh kalau mau belanja tuh nggak cuma belanja-belanja aja gitu kan. Pengen juga ada entertainmentnya, ada gamesnya. Jadi shopertainment adalah konsep dimana buyers itu bisa nonton, bisa main game, dan juga bisa belanja di saat yang bersamaan. Nah untuk bikin program-program shopertainment tersebut kita melakukannya di studio kita ini gitu. Beragam sih ada yang di studio ini, ada juga yang di luar, tapi kebanyakan kita lakukan di studio ini. Seberapa sering Bu acara di sini? Setiap hari. Wow. Setiap hari. Setiap hari selalu ada live streaming dan bahkan beberapa kali sehari. Oke. Kita peluang yang lain. Ya yuk kita lanjut ya. Nextnya kita kemana nih Bu? Ini adalah area customer care kami. Dimana para agent-agent kami melayani, membantu baik seller maupun buyer yang ada di platform kami. Kok liat ada kaca tuh Bu di bawahnya? Iya. Itu harus. Jadi kenapa ada cermin? Supaya kan kalau misalnya customer atau seller, di telepon nggak bisa tahu ya kita mukanya lagi cemberut atau lagi senyum. Tetapi kan ada istilah yang bilang kalau kita tersenyum, suara kita pun tersenyum. Jadi makanya itu ada kaca, ada cermin ya. Supaya kalau kita lagi senyum kan suaranya juga seneng gitu ya, nggak jutek gitu. Apalagi kan mereka selalu menerima panggilan, masukan kan nggak semuanya yang baik aja. Ada yang baik, ada yang buruk, macam-macam beragam gitu. Jadi itu, it's a good reminder lah. Ini kita sekarang nggak ada di hall tapi aku ngeliat mural lagi nih Bu ya. Ya, jadi ini mural Indonesia lagi. Kenapa? Karena kita memasuki area Lazada e-logistics. Ya, Lazada e-logistics adalah our fulfillment company. Jadi memang yang berurusan dengan semua pengiriman-pengiriman parsel-parsel kami yang ada di Lazada. Ini our IT di sini. Ya, ini IT. Ini bagian IT. Untuk IT support. Dan kalau kita lihat di sini. Ini adalah area kita di mana. Ini buat makan atau buat kerja juga? Oh, terserah mau buat kerja, mau buat relaksasi, mau buat makan. Itu very, very, very open. Ada coffee. Ada pantry di sini. Ada buah juga yang uniknya. Oh ya, itu. Sehat ya Bu? Jadi buah-buahannya ada di laci-laci itu. Bisa diambil. Snacks dan sebagainya. Of course. Ini untuk ya kalau lagi udah penat kerja gitu, capek. Of course. Nongkrongnya di sini. Bisa nongkrong di sini. Oke. Ya. Jadi, neural tersebut yang di sebelah sana. Itu ada beberapa ya. Jadi kalau yang ini. Ini lebih menunjukkan kita bilang kayak selamat datang atau apa kabar gitu. Berbagai bahasa ya Bu ya? Di berbagai bahasa. Terutama di enam bahasa di mana Lasada beroperasi. Ya, di mana Lasada berada. Oke. Kalau ini? Kalau ini kan, karena ini tadi pintu masuk ke daerah rekreasi. Makanya ini lebih kayak main game. Table tennis. Menyesuaikan dengan peruangannya. Iya. Untuk peruangannya. Ini finance dan HR di sini ya Bu? Finance dan HR di sini. Terus kuliah selalu ada locker ya Bu? Selalu ada locker. Karena kan kita open concept. Kantor kita kan open concept. Jadi, pasti perlu tempat untuk naruh barang-barang pribadi gitu ya. Wah, ini seru lagi nih? Ya, jadi ini neural-nya. Jadi, ini apa ya? Bisa dibilang. Evolusi. Ini adalah evolusi sejarah. Berbelanja. Trading. Ya, trading ataupun perdagangan ataupun berbelanja. Dari mungkin zaman barter gitu. Dari zaman barter. Sampai dimana mungkin koin pertama kali ditemukan. Jadi, barternya udah pakai koin. Terus, perdagangan antar pulau, antar benua. Sampai nanti di ujung itu sudah berdagang dengan internet. Sudah berdagang. Sudah berdagang di platform seperti Lazada sekarang ini. Oke, kita ke ruangan lain ya Bu. Ini seru banget sih Bu. Ya, ini basically ya. Ini basically just props atau beneran perosotan ibu? Ini perosotan beneran sih. Mening kalau mau ekspres tinggal shoot gitu. Turun ke lantai 20. Tapi kalau lagi bosen juga ya. Ingat masa kecil bisa juga main perosotan. Sekarang kita gimana nih Bu? Ini adalah coliseum. Oh, oke. Karena bentuknya kayak coliseum. So, di sini kita biasanya mengadakan gathering, rally, town hall. Apakah kalau kita kumpul bareng. Dan ruangannya ini sangat-sangat fleksibel. Jadi, bisa ditaruh pakai meja, bisa enggak. Jadi kalau kita punya event atau acara ini bisa luas lah. Untuk seluruh karyawan berkumpul di sini. Dalam kesehariannya sih settingnya seperti ini. Jadi kalau ada acara di take out semua nih Bu ya? Bisa di take out semua tergantung acaranya lah gitu. Oke. Dalam kesehariannya sih ini lebih kayak area untuk kita semua nikmatin makan siang. Atau kalau mau santai, mau ngopi. Dan this is our pantry. Ya ada pantry lagi. Lantai 20 hari, Lantai 21 ada gitu. Ya, lengkap lah. Aku lihat di sana ada es. Ada vending machine juga ya Bu ya? Ada, ada. Pokoknya kesejahteraan pegawai ini. Ya, ada vending machine. We have ice cream every Wednesday. Ya. Oh, every Wednesday? Ya, every Wednesday it's like ice cream Wednesday. Oke. Ini juga ada panggung kecil yang kadang-kadang suka ada band atau apa gitu. Oke. Oke. Gak ada tembok, gak ada apaan. Ini tim apa yang ada di sini? Ini actually tim marketing dan tim traffic. Bu Munika majinya di sini? Oh, di ujung sana. Ini salah satu situ. Dan mereka tuh bertanggung jawab untuk branding, untuk social media. untuk performance marketing, untuk performance marketing, PR, partnership, itu semua di sini. Ini adalah tim seller kita. Oh, ini adalah tim seller? Ya. Dan juga tim campaign. Oh. Di sini adalah tim commercial kita. Jadi ada kategori fashion, mountain baby, FMCG, ada electronics dan sebagainya. Jadi makanya emang tim commercial kita tuh yang paling besar. Oke. Kita tuh basically apapun yang kita ngelakuin. Baik itu untuk seller, customer, solusi apapun yang kita buat. Itu memang harus berdasarkan insight dari local market. Kalau dari local market kan ya percuma ya. Ini gong khususnya. Jadi kalau kita di campaign-campaign lagi mencapai target, nanti bunyi gong. Itu signature startup tau. Ini basicnya loh gong. Iya betul. Ini baru semua udah. Abis itu bisa pesta. Yeay. Karena target sudah tercapai. Sekarang kita ada di balcony nya Lazada. Ya, ini balcony nya Lazada. Itu our bar. Jadi kalau setiap hari Jumat kita biasanya ada juice Friday. Oke. So ada juice. Dan kalau misalnya ada special occasion, acara-cara khusus gitu. Kita biasanya gelar di area ini juga. Jadi di dalam dan di area ini juga gitu. Kalau sore pas mataharinya udah gak terlalu kencang gitu. Itu banyak banget sih biasanya karyawan Lazada yang di sini. Yang kerjanya di sini. Terus cuma atau relaksasi aja. Santai ngobrol-ngobrol gitu. Enaknya di sini no smoking ya Bu. Jadi fresh air nya tuh. Oh iya iya. No smoking dong. No smoking dong. Fresh air nya kerasa banget. Karena kalau di gedung ini kalau mau smoking mesti di bawah. Ada area smoking di belakang. Oke. Di ujung-ujung banyak banget ya Bu ya. Cozy-cozy chair gitu ya Bu ya. Iya. Jadi banyak area lah gitu untuk ngobrol, untuk diskusi. Karena kerjaan kita kan selalu sangat kolaboratif ya. Selalu mesti perlu untuk discuss. Karena biasanya jarang banget tuh. Even saya di marketing aja jarang banget tuh yang hanya marketing to. Pasti kan nyangkut yang lain-lain cross function dan sebagainya. Kalau aku mau nanya company culture nya Lazada seperti apa sih Bu? I think our company culture is layaknya kebanyakan tech company ya. We're very open, very collaborative. Dan juga sangat fast paced pastinya gitu. Dresscode? Dresscode sih. Banyak yang mau apply di luar biasa nih Bu. Dresscode sih. Ofisnya udah keren banget nih. Dresscode sih. I think. We're very open apa aja yang nyaman untuk di taekai asalkan sopan. Saya selama di sini belum pernah dibilangin eh bajunya harus kayak gini atau bajunya enggak gini. Kayak selalu sih open aja jeans dan t-shirts juga oke. Mau datang pake jazz juga oke. Tergantung aja kita suka ya apa. Thank you Bu Monica ya. Sama-sama. Udah mengundang daily social datang ke kantor Lazada. Makasih banget. Sukses banget. Udah datang daily social. Sering-sering dong main kesini. Itu dia tadi jalan-jalan kita di kantor Lazada Indonesia. Saya Yen Yusra Palmin. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton